Makanya gue pengen banget hari ini gue harus ketemu sama anak gue. Diangkat dari kisah nyata, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Mulai dari yang sepele hingga yang terperat. Tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kami hadir di sini membantu memberikan solusi yang menginspirasi. Ini ayah Lutfi, ini ayah kamu ya sebenarnya ayah kami. Semua punya cerita, hadir setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di TransTV. Jack Tee Butterfly di Jiasaw, Thailand yang datang ke Indonesia sejak 2016 ini sering mengunggah video aksinya memakan berbagai jenis sayuran dan lalapan mentah. Meski penampilannya seksi saat manggung, namun ia pernah diisukan sebagai transgender. Ia pun menepis dengan membuat video yang menunjukkan paspor dengan sebutan Miss. 15 Desember 2018, DJ Kety menikah dengan pengusaha asal Indonesia, Andri Tanwijaya Duda Tiga Anak. Satu bulan menikah, ia memposting foto perutnya yang membesar. Sementara itu, Mbang Mijan juga ikut memposting foto perut karet dan diduga menyindir DJ Kety hamil palsu. 24 April 2019, tepatnya 4 bulan setelah menikah, DJ Kety melahirkan putri yang bernama Catherine Tanwijaya. Seperti apa cerita DJ Kety setelah melahirkan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita ketemu tahun lalu ya, sekarang sudah jadi ibu dan sudah langsing lagi. Coba kita lihat sih seperti apa sih momen ketika DJ Kety Butterfly ini melahirkan putrinya yang bernama Catherine. Kita lihat di sini. Saksikan kisah selengkapnya. Saksikan kisah selengkapnya. Kamu naik, aku dengar kamu naiknya berat badan jadi 90 kg. Begitu melahirkan, berkurang berapa? Berapa ya? Baru lahir ya, 8-5. Oh lahir, jadi cuma berkurang 5 kg. 5 kg. 5 kg aja. Sekarang sudah berapa ini berat badan? 60. 60, sudah turun lagi? Ya, turun lagi. Jadi turun 30 kg-an? 30 kg kamu. 30-an? Kok bisa sih ini ya? Ini adalah pas melahirkan bulan April ya? Dan ini adalah di bulan Agus. April, Mei, Juni, Juli, Agus, 4 bulan ya? Aku 13 tahun yang lalu kok gak berubah-ubah? Kamu ngapain sih? Aku curiga deh. Waktu itu kan habis melahirkan, kamu pulang ke Thailand. Aku mau undang katanya gak bisa, mau pulang dulu. Tiba-tiba kamu kurus, aku jadi curiga. Kamu ngapain di Thailand? Aku pulang, aku urusin bisa. Kalau banyak-banyak komen lah, apa ya? Sendok lemak atau apa ya? Sedot lemak. Kalau satu bulan lah, aku masih gak bisa begini. Kalau aku ada duit lah, aku ke Korea aja. Thailand gak bagus. Thailand gak bagus. Thailand gak bagus. Korean number one. Jadi enggak ya, kamu tidak sedot lemak. Aku diet. Dietnya kayak gimana? Katanya suami kamu sampai khawatir. Ini diet ketat, istrimu sampai khawatir, takut sakit katanya. Karena aku ekstrim banget kan, aku makan sayo 70%. Daking ayam doang, 10%. Dan karbohedis, 20%. Sayo 70%. 70%, 20% karbohidrat dan proteinnya cuma 10%. Berapa kali sehari makannya? Dua. Jadi gak ngemil, gorengan? Enggak. Tapi turun cepat banget. Confirm. Terus olahraga gak? Enggak, aku capek. Terus olahraga. Terus olahraga. Terus olahraga. Emang punya anak mah capek, memang betul. Terus kamu masih sempet bikin video gitu, makan 70% sayur itu? Bisa lah. Bisa. Bisa dan pernah. Dan di Thailand aku pernah ada video makanan juga sayo-sayo, ayam lebut, begitu lho. Itu kenyang makan 70%? Enggak kenyang lah, tapi tahan. Enggak kenyang. Enggak kenyang, iya. Sayurnya apa yang biasa kamu makan supaya agak kenyang? Itu ada, ada apa ya, timun. Timun dan selada, selada, selada dan apa ya, dan tomat. Tomat, itu yang paling sering. Salat-salat begitu. Salat-salat itu, jadi nasi karbohidratnya apa nasi? Kalau nasi merah dikit okelah, tapi putih jangan, nasi putih. Oh putih jangan, nasi merahnya seberapa, segini? Oke lah. Segini ya? Tapi ini tengah pagi, tengah siang. Oh, segini lagi dua. Oh, segini lagi dua. Nah, itu berarti. Gimana, May, oke ya? Oh, dia mah gak bisa. Gak bisa? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Oke, nah ini berikutnya adalah berita pernikahannya di CKT Butterfly. Aku bingung, soalnya di Instagramnya gak pernah ada foto cowok ini ya. Tiba-tiba nikah aja, ketemunya di mana? Coba, cerita dong kamu ketemu, ini orang Indonesia kan? Orang Indonesia. Pantes kamu betah di sini ya, kepatil ternyata udah ya. Iya. Ketemu di mana? Aku udah teman, kenalin, udah lama. Udah lama? Udah pacaran, udah lama. Oh, pacaran udah lama? Udah lama. Iya. Udah pacaran? Belom, belum, tujuh belom, ini tahun berapa ya? Hahaha. 25. Tahu, 2019. 2019. Oh, 2019. Tujuh belas. Oh, 2017 gak kenal. Iya, udah. Baru kenal? Baru kenal, tapi diam-diam. Aku orang begitu. Oh, gak mau tunjukin ya? Iya, gak pernah. Terus gimana, ini akhirnya tiba-tiba menikah gitu ya. Apa yang membuat kamu yakin dia lah orangnya? Sekalang aku udah tiga puluh, eh tiga puluh satu ya. Tiga puluh satu. Kerja udah capek lah. Makan sayu udah capek. Terus sekarang udah lah ketemu dia. Ada suami. Ada suami. Suami kerja apa di sini? Bisnis. Apa bisnis? Bisnis apa? Apa aja lah di bisnis. Apa aja ya. Bisnis air maya. Iya, iya. Jadi anak kamu sekarang empat? Iya, empat. Sama dia? Enggak, dari dia tiga. Dari tengah aku satu. Satu jadi empat semuanya. Iya, jadi setelah empat. Oke. Terus-terus pertanyaan berikut ini. Kamu menikah di Jakarta ya? Di Thailand gak ada pestanya juga? Ada. Oh ada. Tapi aku udah punya tutup lah. Karena sebelum ini pas pesta kan aku udah pulang, bawa dia pulang di Thailand. Ketemu papa, mama udah menikah di Thailand. Udah menikah di Thailand. Ya, tapi aku gak mau bikin pesta di Jakarta juga. Tapi udah lah buat aku itu bikin aja. Bikin aja buat kamu. Karena buat suami mungkin juga. Iya, iya. Bagus. Makanya aku bingung kan. Orang bingung lah ini menikahnya karena perasan baru kelihatan kok tiba-tiba udah mau melahirkan gitu ya. Ternyata sebelumnya dia sudah menikah di Thailand. Iya, iya. Jadi waktu kamu terakhir kesini kan bulan September. Udah nikah dong itu berarti? Udah. 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 Udah hamil lagi ya. Aku liat kamu kan udah mole-mole gitu. Enggak. September? Udah dong. Gepan. Gepan. Gepan sayur. Oh, iya. Makan begini. Udah dari Juli. Udah di Juli sudah. Tapi sebelum Juli aku udah pulang menikah di Thailand. Oh, jadi kamu gak bilang-bilang padahal sudah lagi main di sini. Kamu gak tanya aku. Gak ada orang tau gak? Iya, iya. Kamu bilangnya gini. Iya nih aku sekarang gemuk karena sering makan. Aku percaya aja. Terus juga sekarang ini setelah menikah, setelah melahirkan juga kamu jarang posting foto sama suami. Iya. Kenapa? Gak takut ada yang godain suami kamu. Karena ada apa ya. Gepan aku post foto. Dan banyak-banyak detail lah. Komen, komen, komen gak bagus kan. Oh. Terus aku udah lah. Aku post aku aja. Kalau komen aku gak bagus gak apa-apa. Tapi kalau komen jangan sampai suami. Iya. Kamu emang bacain? Atau ada orang bacain? Oh setiap aku lihat. Oh banyak komen. Sampai aku tutup loh komen. Oh karena komen yang tidak menyenangkan. Iya. Banyak itu. Kamu makin pintar bahasa Indonesia ya. Iya makasih. Coba kita lihat ini kalau ini ada postingan suaminya ya. Kalau suaminya senang. Mungkin kita lihat nih di postingan suaminya aja nih. Suaminya juga suka posting. Dia bilang gini. Bahagia itu mudah. Ketika masih mau diajak selfie berdua. Ini siapa yang susah diajak selfie kamu? Enggak lah kita berdua samalah. Tapi dia caption bagus-bagus aja. Oh ini. Ini dari tahun berapa ini kayaknya sudah lama ya? Tahun ini. Tahun ini? Iya sebelum aku pulang Thailand ini. Oh sebelumnya? Iya. Terus ini liburan? Ini Jogja. Tahun ini juga? Tahun ini juga sebelum aku ke Bali. Oh sebelum. Oke. Ini kapan ini? Sama keban berde. Ulang tahun teman ya aku gak tau. Diken Hayat ini. Tahun ini. Tahun ini juga ya. Makin lama makin langsing. Jadi kalau ada undangan makan-makan gitu kamu tetap sayur aja. Tetap makan juga lah. Oke. Kalau gitu kan dia selalu makan ya. Ya. Abis ini kita akan ajak dia untuk menjawab pertanyaan cepat sambil makan ya. Makan bukan sebarang makan. Ini hasil survei kita ya. Terhadap video dia. Karena dia pernah makan nasi. Pakai rendang. Pakai stroberi. Oke. Jadi kita akan ulang itu. Kita akan rekonstruksi ulang. Dan kita tambah lagi ya. Oke. Dengan itu snack lidi-lidian ya. Oh snack lidi-lidian. Orang biasanya makan snack lidi-lidian sebatang-sebatang ya. Kalau dia segenggam-segenggam. Setelah kita analisa dari sayur-sayuran semua sudah pernah dia makan. Bagaimana kalau kita tambah menunya bukan cuma sayur-sayuran. Tetapi bunga-bungaan. Ya. Kita dia makan bunga melati. Oke. Nanti ya setelah yang berikut ini. Kita tepuk tangan dulu buat Oka dan Oka. Mudah-mudahan sehat. Saya Meli ya Oka. Lancar terus. Nanti kalau mau dietnya tadi udah denger tips dari DJKT Butterfly. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Rubi. No Secret War.